Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang deret Di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari Deret itu ada deret konvergen, ada juga deret divergen atau yang tidak konvergen Nah kali ini kita akan menguji suatu deret itu dia konvergen atau enggak Ya sekedar mengetahui apakah deret itu konvergen atau tidak konvergen Tapi kalaupun misal deret itu konvergen, kita tidak mengetahui Tidak atau tidak mencari konvergennya itu menuju bilangan berapa Kita hanya sekedar mengecek atau menguji deret itu konvergen atau tidak konvergen itu saja Oke langsung saja ya Jadi ada beberapa cara yang nanti dapat kita gunakan Yang pertama adalah uji awal Jadi ada uji awal Uji awalnya seperti apa Jadi kalau misal ada deret A1 ditambah A2 Ditambah A3 Dan seterusnya Atau boleh juga ini kita sebut sebagai sigma N AN gitu ya Nnya dari 1 sampai tahingga Ada deret seperti ini Deret ini kalau suku-sukunya itu Tidak menuju ke 0 Maka dijamin dia tidak konvergen Tapi kalau menuju 0 Ada kemungkinan dia konvergen Ada kemungkinan itu bukan berarti pasti konvergen Tapi harus diuji dengan cara yang lain Jadi gini Limit N menuju tak hingga AN Kalau ini tidak sama dengan 0 Maka deret yang atas ini A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya itu Itu tidak konvergen Atau divergen gitu ya Istilah lainnya ya Tapi kalau Limit N menuju tak hingga Kalau Limit N menuju tak hingga AN Itu sama dengan 0 Maka ini Apakah pasti konvergen Tidak harus diuji lagi Dengan cara yang lain Ini adalah uji awal Sebagai contoh misalnya gini Ada deret ini 1 Plus Setengah Plus Sepertiga Plus Seperempat Dan seterusnya Ini kan limit Atau gini ya Ini kalau ditulis Sebagai sigma ya Dalam sigma Ini adalah sigma N Seperti N N nya dari 1 Sampai tak hingga Gini ya Maka AN nya itu adalah Seperti N itu Kemudian limit N menuju tak hingga AN AN nya kan seperti N ya Ini sama dengan berapa Ternyata ini adalah sama dengan 0 Oke Kalau 0 apakah dia konvergen Belum tentu Ini berarti harus Diuji lagi Jadi ada kemungkinan dia konvergen Tapi belum tentu Dengan cara Uji awal ini Tidak mencukupi untuk mengatakan dia konvergen Kita harus menguji dengan cara yang lain Kemudian cara yang kedua Atau uji yang kedua Uji yang kedua ini ada beberapa Cara menguji Tapi saya kelompokkan ke Dalam satu nomor Dua ini Yaitu Uji untuk Deret-deret yang Suku-sukunya itu Positif Uji Konvergensi Konvergensi Deret Dengan Suku-suku yang positif Atau tidak 0 Eh sorry Tidak negatif Suku-suku Tidak negatif Karena 0 boleh Tapi tidak boleh negatif Oke Uji konvergensi Deret Dengan suku-suku yang tidak negatif Ini ada beberapa cara menguji Tapi sebelum ke Cara menguji Ini kan disebutkan bahwa Uji konvergensi ini Berlaku untuk deret-deret Yang suku-sukunya itu Tidak negatif Kalau kita menjumpai deret Yang suku-sukunya ada yang negatif Misalnya gitu Terus gimana Berarti kita tidak bisa pakai ini Caranya adalah Dengan dimutlakkan terlebih dahulu Suku-sukunya itu Itu dicari harga mutlaknya Kan kita kemudian mendapatkan Deret yang baru Yang suku-sukunya adalah Harga mutlak-harga mutlak Dari suku-suku deret yang tadi Nah Kalau Deret Yang suku-sukunya ada harga mutlak Harga mutlak tadi Itu ternyata dia Konvergen Maka dijamin Pasti deret yang awalnya Yang sebelum dimutlakkan Itu juga konvergen Itu bisa dibuktikan ya Bisa dibuktikan Tapi Sementara saya sebut begitu Bahwa Deret Yang suku-sukunya awalnya Tidak harus semuanya positif Kalau diharga mutlakkan Suku-sukunya ya Kemudian menjadi deret yang konvergen Maka deret awalnya Yang sebelum dimutlakkan Itu juga konvergen Paham ya Jadi kalau saya tulis gini Kalau kita punya Deret A1 Plus A2 Plus A3 Dan seterusnya Misalnya gini Nah suku-sukunya itu ada yang negatif Misalnya Misalnya gini A1 positif Tapi A2 nya negatif A3 nya positif Dan seterusnya Misalnya gitu Kan ada yang negatif Maka kita harga mutlakkan dulu dia A1 Gini ya Kita punya deret baru A1 Harga mutlak Plus Harga mutlak dari A2 Plus Harga mutlak dari A3 Dan seterusnya Nah Kalau Deret yang ini Ternyata dia konvergen Maka dijamin bahwa Yang ini Itu juga konvergen Itu bisa dibuktikan Meskipun tidak saya sebutkan Pembuktiannya disini Uji konvergensi Untuk deret Dengan suku-suku Yang tidak negatif Yang pertama adalah Saya tulis I Itu ya Karena tadi ke nomor 2 Nomor 2 Sekarang 2I Yang pertama Yaitu dengan Uji perbandingan Uji perbandingan Uji perbandingan Uji perbandingan Uji perbandingan Seumpama kita mau Mengecek atau Mencari tahu Apakah Deret A1 Plus A2 Plus A3 Dan seterusnya Itu konvergen Atau tidak Kita mau mencari tahu Ini konvergen Atau tidak Kemudian Kita punya Deret Ini misalnya Kita punya Deret M1 Plus M2 Plus M3 Dan seterusnya Yang ini Dia jelas Sudah Konvergen Kita tahu Bahwa deret Ini konvergen Oke Kemudian Kita juga punya Deret B1 Plus B2 Plus B3 Dan seterusnya Yang kita Sudah tahu Bahwa ini Jelas-jelas Deret Yang divergen Oke Seumpama begitu Jadi kita punya Deret Yang sudah tahu Bahwa dia itu Konvergen Misalnya ini Atau ya Atau kita punya Deret juga yang lain Yang sudah jelas-jelas Bahwa dia divergen Yaitu ini Dan kita mau Menguji Deret Yang suku-sukunya A ini Apakah dia Konvergen Atau tidak Caranya adalah Dengan membandingkan Kita membandingkan Yang pertama dulu Yaitu dengan yang Konvergen ini Dengan deret Yang M1 Plus M2 Plus M3 Dan seterusnya Kita bandingkan Kalau ternyata Suku-suku ini A1 Dibandingkan dengan M1 Ternyata A1 kurang dari Atau sama dengan M1 Kurang dari Atau sama dengannya Tapi tidak boleh Lebih dari Demikian juga A2 kurang dari Atau sama dengan M2 Dan seterusnya Dan berlaku seperti itu Maka dijamin bahwa Deret ini Konvergen Yang atas Syaratnya Kalau dengan Deret yang jelas-jelas Konvergen Adalah Suku-sukunya itu Kurang dari Atau sama dengan Atau kalau misalnya Kita membandingkan Dengan deret yang Jelas-jelas Divergen ini A1 Dibandingkan dengan B1 A2 Dibandingkan dengan B2 A3 Dibandingkan dengan B3 Dan seterusnya Dan ternyata Kita menemukan Bahwa setiap A nomor N Itu ternyata Dia selalu Lebih dari Atau sama dengan B nomor N Berarti A1 Lebih dari Atau sama dengan B1 A2 Lebih dari Atau sama dengan B2 Dan seterusnya Maka dijamin bahwa Ini dia Deret ini Adalah deret yang Divergen Jadi kalau Dibandingkan dengan Deret konvergen Syaratnya adalah Kurang dari Atau sama dengan Kalau dibandingkan Dengan deret yang Divergen Dia harus Lebih dari Atau sama dengan Jadi gini Saya ulang ya Kalau dibandingkan Dengan konvergen Dia harus kurang dari Atau sama dengan Deret yang konvergen Maka Dia adalah Deret yang Konvergen juga Kemudian Kalau dibandingkan Dengan deret yang Divergen Dia harus Lebih dari Atau sama dengan Suku-sukunya ya Maka dia adalah Deret yang Divergent juga, tapi seumpama gini Direct ini Dibandingkan dengan direct yang convergent Ternyata suku-sukunya itu Lebih dari atau sama dengan Suku-suku yang direct yang convergent ini Maka Tidak menjamin bahwa dia Divergent, jelas Jadi syaratnya harus kurang dari atau sama dengan Untuk tahu dia convergent, tapi kalau Lebih dari, itu tidak Bisa menyimpulkan kita bahwa Dia adalah divergent, jelas ya Demikian juga dengan yang divergent ini Yang ini Dibandingkan, yang ini dibandingkan Dengan yang divergent ini Kita mendapatkan bahwa A1 misalnya Kurang dari B1 dan seterusnya Pokoknya suku-sukunya Ada yang kurang dari itu Dari yang divergent itu, itu tidak menjamin Bahwa direct ini convergent Jelas ya Tapi kalau selalu lebih dari atau sama dengan Maka dia divergent Nanti sepas jelas gini ya Kalau A N Itu selalu kurang dari atau sama dengan M N Direct yang dengan M tadi Maka dijamin Direct yang A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya tadi Dia itu direct yang convergent Ya, convergent Tapi kalau tadi ya A N itu lebih dari atau sama dengan B N Direct yang dengan B tadi Untuk setiap N Maka dia adalah direct yang divergent Oke Yang diketahui hanya ini ya Jadi kalau misalnya A N Ini bukan kurang dari tapi lebih dari M N Kita tidak punya data untuk itu Kita tidak bisa mengatakan dia divergent Semoga jelas ya Sebagai contoh saja Sebagai contoh gini Contohnya yang sama seperti yang tadi Ah janganlah, yang ini saja Misalnya kita punya contoh direct geometry Oh enggak Oh iya Kita tahu bahwa direct geometry itu Convergent ya Direct geometry yang Rasionya itu Antara 0 dan 1 Itu convergent ya Maaf, saya tadi saya mau ngomong gitu Ada direct geometry yang Rasionya itu Antara 0 dan 1 Itu adalah direct yang Convergent Contohnya ini 1 Ditambah Setengah Ditambah Seper 4 Ditambah Seper 8 Ini kan rasionya kan setengah Dan seterusnya Kalau ditulis dalam sigma Ya berarti ini sigma 1 Per 2 Pangkat N Min 1 Ar Pangkat N Min 1 Jadi itu sendiri Jadinya kan Setengah Pangkat Apa namanya 1 kali setengah Pangkat N Min 1 Jadinya ini Gini ya Oke Dengan direct ini Kita sudah tahu bahwa direct ini adalah direct yang Convergent Kemudian kita mau ngecek Ada direct yang seperti ini 1 Ada direct Sigma N Dari 1 Sampai T hingga 1 Per N Faktorial Ini ada direct seperti ini Ini berarti kalau dijabarkan Menjadi 1 Dibagi 1 Faktorial 1 Ditambah 1 Dibagi 2 Faktorial Itu adalah 1 kali 2 1 bagi 2 Kemudian 1 Dibagi 3 Faktorial 3 faktorial adalah 3 kali 2 6 Kemudian Ditambah lagi 1 dibagi Berapa ini 1 4 faktorial 4 faktorial adalah 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 4 kali 3 Itu 12 12 kali 2 Itu 24 Kali 1 Dan seterusnya Gini misalnya Kita mau ngecek Apakah direct yang bawah ini Convergent Dengan melihat direct yang atas Kita tahu bahwa direct yang atas Itu adalah convergent Karena dia adalah direct geometry Dengan rasio setengah Itu convergent Kita lihat satu-satu Suku-sukunya Yang bawah ini ya Bandingkan ini dengan ini Ternyata ini Sama dengan ini Sama dengan gak ada masalah ya Ini juga sama dengan ini Ini Kurang dari ini Ini Semakin kurang dari ini Dan seterusnya Nanti kesini kan semakin kurang Dia Seles ya Semakin kurang Maka Direct ini Adalah direct yang convergent Kenapa? Karena ketika dia dibandingkan Dengan direct yang convergent Ternyata dia Suku-sukunya Selalu lebih Selalu kurang dari Atau sama dengan Suku-suku direct yang convergent Ini direct yang convergent Untuk contoh yang divergent Saya gak sebutkan ya Tapi intinya adalah Nanti dia harus Lebih dari atau sama dengan Suku-sukunya itu Kalau dibandingkan dengan Direct yang divergent Tapi gak saya kasih contohnya Oke Kemudian Tadi yang berapa? Yang E ya Sekarang yang IE Yang kedua Uji yang kedua Ini adalah Uji integral Jadi gini Uji integral ini dapat digunakan Kalau directnya itu Suku-sukunya positif Itu jelas ya Seperti yang tadi Positif Dan Suku-sukunya ini Ini tidak naik Jadi kalau kita punya direct Sigma N AN Satu sampai tahinga gitu ya Kemudian Direct ini Direct ini Itu AN plus satu Itu selalu kurang dari Atau sama dengan AN Berarti kan suku-sukunya Dia tidak naik Tetap boleh-boleh Tapi gak boleh naik Dan Suku-sukunya positif Itu jelas Kan sudah dikasih tahu Di awal Atau 0 juga boleh Kalau ada Uji integral Apa no Kalau ada direct Seperti ini Kita bisa Mengujinya dengan Uji integral Jadi gini N itu kan Awalnya kan Bilangan asli N ini N ini kan Bilangan asli Satu, dua, tiga Dan seterusnya Tapi dengan uji integral Ini sementara Kita anggap Dia semacam Bilangan real Bilangan real Bukan bilangan asli Yang satu, dua, tiga Yang loncat-loncat Tapi koma-koma Juga ikut Aslinya kan gak gitu ya Enggak Cuman sementara Kita anggap N itu Seperti bilangan Real Kemudian kita Mencari integral Seperti ini Integral AN DN Kalau asli kan gak bisa Kita integralkan Kalau Nnya bilangan asli Maka kita anggap Nnya ini bilangan real Kita integralkan Seperti ini Kemudian kasih batas atas Sehingga Batas bawahnya ini Gak usah Jadi kita mencari ini Maksudnya apa ini Batas atas ada Batas bawah kok gak ada Ini pokoknya Di integralkan dulu Ini di integralkan dulu AN ini Setelah ketemu Hasil integralnya Nanti dimasukkan Batas atasnya Yaitu Tak hingga Atau Nnya diganti Dengan tak hingga Tapi gak usah Dikurangi dengan Hasil integral Yang dimasukkan Batas bawah Berarti batas bawah Gak usah diperhatikan Pokoknya Setelah ketemu hasil integral Dimasukkan batas atas Atau N diganti Dengan tak hingga Kalau ternyata Kalau ternyata Setelah dimasukkan Batasnya Yang tak hingga Tadi itu Hasilnya Terakhir itu Dia Ada nilainya Atau finite Maka dia adalah Barisan yang Convergent Tapi kalau setelah Batasnya dimasukkan Tadi yang tak hingga Tadi Kok dia hasilnya Infinite atau tak hingga Maka dia bukan Direct yang Convergent Oke ya Saya ulang ya Kalau setelah dimasukkan Batasnya Ternyata dia Ada nilainya Berupa bilangan real Bukan tak hingga Maka dia adalah Direct yang Convergent Tapi kalau setelah dimasukkan Batasnya Yang tak hingga tadi Ternyata Hasilnya adalah Infinite Atau tak hingga Maka dia adalah Direct yang Divergent Sebagai contoh ya Contohnya gini Sigma N Satu Sampai tak hingga Sepert N Jadi An nya itu Sepert N Apakah ini Adalah contoh Direct yang Convergent atau enggak Ini kalau dijabarkan Seperti tadi ya Satu Tambah Setengah Tambah Sepertiga Dan seterusnya Dan seterusnya Yang tadi Sempat kita uji Dengan Uji awal Dan kita Mendapati bahwa Ini kan menuju Nol Maka Dia adalah Direct yang Ada kemungkinan Convergent Tadi pas dengan Uji awal ya Kita menyimpulkan Ada kemungkinan Convergent Tapi apakah Dia benar-benar Convergent Harus diuji dengan Cara yang lain Nah coba Sekarang kita uji Dengan uji Integral Maka kita Mencari ini Integral Seper N D N Seper N D N Gini ya Ini N nya Dari Eh gak usah Yang bawah gak ada Yang atas ada Tak hingga Integral Seper N Itu berapa Kalau yang sudah belajar Kalkulus nanti tau Tapi Kalkulus juga belum Sampai sini ya Ngajarnya Integral dari Seper N Itu adalah Len N Len N Len N adalah E log N Len N Ini ya Dengan batas Atasnya tak hingga Bawahnya gak usah Ini gak usah Maka menjadi Lentai hingga Gak usah dikurangi ya Lentai hingga aja Lentai hingga itu berapa Lentai hingga Ya tak hingga itu Maka ini Infinite kan Kalau Infinite berarti Direct ini Direct ini Adalah Direct yang Divergent Tapi kalau tidak Infinite Yaitu suatu bilangan Maka dia adalah Direct yang convergent Ini kebetulan Infinite Maka direct itu adalah Direct yang Divergent Jelas ya Berarti tidak setiap Yang menuju ke 0 Suku-sukunya Itu dia convergent Contohnya adalah ini Ternyata dia adalah Direct yang divergent Oke sekarang Kita lanjut ke uji yang lain Yang ketiga Yang ketiga Maksudnya Iii ya Masih dalam konteks Direct yang suku-sukunya Itu tidak boleh negatif Iii Iii Yang ketiga Yaitu Uji rasio Uji rasio Uji rasio ini caranya seperti ini Kalau kita punya Direct N1 sampai A hingga AN Seperti ini ya Kita punya direct Seperti ini Kita mau Mengujinya dia Convergent atau enggak Dengan uji rasio Caranya adalah Dengan mencari dulu Yang namanya Rho N Apa itu Rho N Kita cari dulu Rho N Apa ini Rho N Rho N adalah Harga mutlak A N plus 1 Dibagi dengan AN Ini mungkin ada yang bertanya ya Kenapa kok harus Harus diharga mutlakkan gitu Padahal kan sudah jelas ini positif kan Karena kita masih di konteks Pembicaraan Direct yang suku-sukunya positif Ya karena nanti ini tuh Kepakai juga di Apa namanya ya Di direct Direct yang suku-sukunya itu Bilangan kompleks Tapi di bab yang lain Dan itu menggunakan Harga mutlak ini Atau nanti dalam Kasus Bilangan kompleks Namanya modulis Tapi sementara Biarkan ditulis seperti ini ya Meskipun mungkin kita tahu bahwa Ini kan positif Ini positif gitu ya Atau enggak Enggak negatif Intinya Kalau dibagikan Pasti juga enggak negatif Tapi enggak apa-apa Tetap kita tulis Dengan harga mutlak Seperti apa Nah setelah kita mencari Rho n Kemudian kita mencari Rho Rho itu apa Rho adalah Rho itu sama dengan Rho itu sama dengan Rho itu sama dengan Rho itu sama dengan limit n Menuju tak hingga Rho n Ini Rho Nah setelah kita mendapatkan Rho Awalnya kita mencari ini Kemudian kita mendapatkan Rho ini Setelah mendapatkan Rho Kita lihat Rho nilainya berapa Kalau Rho nya itu Kalau Rho Jelek Kalau Rho nya ini nilainya adalah Kurang dari 1 Maka Direktnya ini Convergen Direktnya yang kita uji tadi Convergen Kalau Rho nya Tepat sama dengan 1 Maka Tidak tahu Harus kita uji dengan cara yang lain Harus perlu pengujian dengan Cara yang lain Tapi kalau ini kemudian Rho nya itu lebih dari 1 Maka dia divergen Direktnya divergen Divergen Oke ya Jelas ya Sekarang kita kasih contohnya Kita tinjau lagi Direkt yang tadi kita sudah tinjau Yaitu sigma N 1 sampai N 1 per N faktorial Nanti kan sudah kita tinjau ini kan Dan tadi kita sudah mendapatkan bahwa Direkt semacam ini ternyata adalah Direkt yang convergen Sekarang kita uji dengan Uji rasio ini Apakah dia juga Dapat disimulkan bahwa dia convergen Kita lihat Ini AN nya kan Seperti N faktorial Lihat ini Ini AN nya Itu kan 1 per N faktorial Kemudian AN plus 1 nya berarti berapa Suku ke N plus 1 Ya 1 dibagi N plus 1 faktorial N nya diganti N plus 1 1 dibagi N plus 1 faktorial Nah setelah Sampai sini Kemudian Kita cari Kita cari Rho N Kita cari Rho N nya Ya kita cari Rho N Rho N itu adalah Ini ya AN plus 1 AN plus 1 Dibagi AN Ini sama dengan Berapa ini 1 Dibagi N plus 1 Faktorial Dibagi dengan 1 dibagi N Faktorial Oke Ini kan boleh Jadi gini kan Bentuk ini Itu kan sama juga dengan N faktorial Dibagi dengan N plus 1 Faktorial Maka Rho N Tadi itu menjadi Rho N Rho N Tadi itu menjadi N Apa namanya N faktorial Dibagi dengan N plus 1 Faktorial N plus 1 Ya ini plus ya Faktorial Ini sama dengan Gini kan N faktorial Dibagi dengan N plus 1 Faktorial kan Turun satu-satu ya N plus 1 Berarti N plus 1 Kali N Kali N minus 1 Dan seterusnya Ini N plus 1 Kali N faktorial Sama-sama faktorial Maka ini bisa dicoret Yang atas Dengan yang bawah ini Maka menjadi Satu dibagi N plus 1 Dan kita sudah tahu Bahwa itu sudah positif ya Sekarang saya nulisnya Tidak pakai harga mutla aja Satu dibagi N plus 1 Gini Rho N Rho N nya itu Rho nya berapa? Rho nya adalah Limit N menuju Tak hingga Dari Satu dibagi N plus 1 Berapa ini? Yaitu 0 kan Hasilnya kan Ini 0 Karena ini 0 0 itu kan Kurang dari 1 0 itu kan Kurang dari 1 Karena 0 ini Kurang dari 1 Maka dapat Disimulkan Bahwa Dari tadi Adalah Dari yang Convergen Maka dia Dari nya adalah Convergen Convergen Kenapa? Karena Rho nya kurang dari 1 Sudah jelas sekali ya Sekarang kita masuk ke uji yang berikutnya Sekarang ujinya ini tidak harus Dari yang suku-sukunya positif Jadi ini nomor 3 Tadi yang nomor 1 kan uji awal Yang nomor 2 kan uji untuk Dari yang suku-sukunya itu positif Nah yang ketiga ini adalah Uji untuk deret selang-seling Selang-seling gimana? Ini Uji Konvergensi Deret selang-seling Deret Selang-seling Yang selang-seling apanya? Selang-seling adalah Karena dia itu Suku-sukunya itu Bergantian plus minus Jadi kalau suku yang pertama plus Suku yang kedua min Suku yang ketiga plus Suku yang keempat min Dan seterusnya Namanya deret selang-seling Kalau ada deret yang seperti itu Yang selang-seling ya Jadi Ini ya A1 plus A2 Ada deret A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya Ya plus A4 Dan seterusnya Misalnya ini positif Ini negatif Ini positif Ini negatif Atau kebalik Ini negatif Ini positif Ini negatif Ini positif Dan seterusnya Selang-seling seperti itu Maka tinggal melihat kita Kita tinggal melihat Kalau suku-sukunya itu tidak naik Tidak naik dalam harga mutlaknya ya Ini kan plus min tadi kan Plus min kan Plus min bulat balik Kita harga mutlakkan dulu Kemudian kita melihat Setelah kita harga mutlakkan itu Kok suku-sukunya itu tidak naik Jadi boleh tetap Boleh turun Kalau Kemudian kita melihat lagi Bahwa dia itu menuju ke 0 Maka sudah pasti dia convergen Dekat selang-seling Kalau dia suku-sukunya menuju ke 0 Suku-sukunya menuju ke 0 Dan dia tidak naik Jadi harga mutlaknya ya Dia tidak naik Jadi A2 itu maksudnya Kurang dari atau sama dengan A1 Harga mutlaknya Gini aja saya Supaya lebih jelas Saya tulis ulang Ada A1 A2 A3 Dan seterusnya ya A4 Dan seterusnya Kemudian kita harga mutlakkan dulu Supaya positif semua A1 Ditambah A2 Ditambah Ditambah A3 Ditambah A4 Dan seterusnya ya Oke Sekarang kita lihat yang ini Yang ini Kita lihat Kalau berlaku seperti ini An plus 1 An plus 1 Itu kurang dari Atau sama dengan An Oke ya Berarti kan dia Tetap atau turun gitu ya An Dan Limit N menuju Juta hingga An Itu sama dengan Nol Maka dengan Ini Kalau dia memenuhi ini Maka dijamin Ini convergen Maka dijamin Dari ini convergen Syaratnya itu ini Apa namanya Harga mutlak dari suku-sukunya itu Tidak naik Tetap atau turun Dan suku-sukunya itu Menuju ke Nol Maka dia pasti Sudah pasti convergen Tidak perlu dengan uji yang lain Pokoknya Menuju ke nol Dan selang-seling Convergen Sebagai contoh gini Tadi kan kita punya gini ya 1 Saya tulis bentar 1 Setengah Ditambah setengah Ditambah Sepertiga Ditambah Sepertempat Ditambah Sepertiga Ditambah Sepertempat Dan seterusnya Tadi kan kita tahu Bahwa ini itu Divergen ya Sudah kita uji tadi Dengan uji integral Tadi juga salah satunya Dia divergen Nah Tapi kalau misalnya Ini selang-seling Di bawahnya aja lah 1 Min Setengah Ditambah Sepertiga Min Sepertempat Ditambah Sepertlima Min Sepertenam Dan seterusnya Nah sekarang kita mau uji Apakah dia Convergen atau enggak Yang bawah Bukan yang atas Yang atas sudah tahu bahwa ini Divergen Yang ini divergen Kita uji yang bawah ini Apakah dia convergen Kita lihat Dia adalah Dari selang-seling Plus min Plus min Dan seterusnya Oke Kemudian Apakah berlaku bahwa Harga mutlak Dari setengah Itu kurang dari Satu Gini Apakah harga mutlak Dari min setengah Itu kurang dari Harga mutlak Satu Iya Apakah sepertiga Kurang dari setengah Iya Apakah sepertempat Kurang dari sepertiga Iya Dan seterusnya Jadi dia itu Harga mutlaknya itu kan Menurun Dan menuju ke nol Kita melihat bahwa Limit N menuju Tak hingga Seperti N Itu kan Nol Ini nol Maka Terpenuhi bahwa Dia itu Suku-sukunya itu Tidak naik Setengah Sepertiga Sepertempat Gini aja melihatnya Atau gak usah Dilihat min Pokoknya Satu Setengah Sepertiga Sepertempat Itu gak naik Dan dia menuju ke nol Maka Dapat disimpulkan Bahwa Deret ini adalah Deret yang Convergen Convergen Oke Video untuk Kali ini Uji Convergensi Sampai sini Kalau belum jelas Silahkan ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya